Hei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepala semuanya Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Amin Berjumpa lagi dengan kami lancar motor daya luhur Untuk kesempatan siang hari ini Kita ketatangan satu unit muda bensin ya Tepatnya dengan keluhan awal katanya Ketika mobil ini dibawa di medan hujan ya Atau dibawa hujan-hujanan seperti itu Tepatnya katanya untuk tarikan gasnya itu Berebet kurang tenaga Tapi untuk kondisi tidak hujan ya Katanya normal-normal saja Katanya Cuma makin kesini makin parah Walaupun tidak hujan ya Walaupun cuacanya kering seperti itu Katanya mesinnya itu berebet kurang tenaga Dan kebetulan sudah kita coba tes jalan tadi Untuk melewati tanjakan itu Memang untuk tenaganya drop ya Untuk suara mesinnya juga sinyal Namun kami sempat ngobrol dulu tadi ya Sama yang punya mobil Katanya mobil ini sudah dicunap ya Untuk businya sama karburator katanya Sudah diservis atau diganti untuk businya Tapi kenyataannya masih seperti ini Untuk hidupnya susah Kemudian ketika dibawa di tanjakan itu Tenaganya memang kurang ya Mobilnya malah menjot-menjotan Di gas itu tidak mau lari atau tidak ringan untuk tarikannya Kalau menurut cerita yang punya mobil ya Kalau businya sudah diganti Kemudian untuk karburatornya juga sudah diservis Untuk langkah yang kita lakukan disini adalah Mengecek bagian kabel busi ya Karena tidak menutup kemungkinan Untuk posisi kabel busi juga Bisa saja sudah lemah atau mengalami kebocoran Untuk mengecek atau mengetes kabel busi ya disini Antara normal atau tidak Maksud kami antara layak pakai Atau memang harus dilakukan penggantian Sebenarnya disini ada beberapa opsi ya Bisa mengukur pakai tester ya Atau polmeter Kemudian bisa disiram dengan air ya Apabila posisi kabel busi disiram Kemudian posisi mesinnya tambah parah berebetnya Sudah dipastikan untuk kabel busi tersebut Mengalami kebocoran dan harus dilakukan pergantian Karena untuk kabel busi ini jarang yang bisa diservis ya Rata-rata apabila kabel busi mengalami kelainan Atau sudah rusak ya Rata-rata harus dilakukan penggantian Dan kami ingatkan disini Untuk penggantian kabel busi Baik di mobil apapun itu Diusahakan menggunakan spare part yang bagus ya Atau original Untuk mendapatkan usia pakai yang lebih lama Karena disini kami juga sering menemui ya Ketika selesai melakukan penggantian kabel busi Gunakan part lokal Bisa saja untuk kabel busi tersebut Tidak berfungsi normal Dan bisa kelihatan disini ya Ketika kami coba pegang Untuk kabel businya memang ada terasa Sengatan listrik ya Dan ketika kami renggangkan Untuk posisi tangan Bisa kelihatan untuk loncatan apinya Terlihat jelas ya Untuk posisi di kabel koilnya Kemudian untuk posisi di kabel busi Juga bisa kelihatan Untuk posisi loncatan api ya Untuk posisi loncatan api itu Terlihat sangat jelas Atau bisa saja disini Ada opsi lain ya Untuk mengecek kabel busi Bocor atau tidak Maksud kami normal atau tidak Bisa saja menggunakan test pen ya Kalau memakai tangan mungkin agak sedikit berbahaya Karena sudah kelihatan ada sengatan listrik dari kabel businya Bisa saja menggunakan test pen base ya Seperti ini kita tempelkan ke bagian kabel koilnya Atau kabel businya Dan bisa kelihatan untuk posisi lampu Posisi lampu di test pennya Menyala menandakan Ada arus yang keluar dari kabel koil Atau kabel busi Kita tempelkan untuk posisi gas pennya Dan kelihatan untuk apinya juga ada Dan keluar ya Seperti itu Dan sudah bisa disimpulkan ya Untuk penyakit berebet Atau penyakit kurang tenaga Di mobil ini khususnya Sumber penyakitnya adalah Kemungkinan besar dari bagian Kabel koil dan kabel busi yang Berbasalah Karena sudah dikatakan dari awal Untuk businya Katanya sudah diganti Dan karburatornya sudah dibersihkan Selain dari keluhan berebet Kurang bertenaga ya Kata si pemilik mobil Atau kata drivernya Untuk mobil ini Keluhannya itu boros PBM Kalau masalah boros ya Disini sudah dipastikan untuk boros Karena sudah kita ketahui Apabila terjadi pembakaran Yang tidak sempurna seperti ini Untuk konsumsi bahan bakar Sudah dipastikan lebih boros Dari biasanya Karena untuk bahan bakar ya Untuk bahan bakar disini Tidak menjadi tenaga 100% Oke lanjut Untuk kabel businya Sudah kami pasang ya disini Cuma kebetulan untuk kabel busi Aslinya buda bensin Tadi cari-cari tidak ada Makanya kami memakai Kabel busi L300 bensin ya Bisa kelihatan disini Kami memakai kabel busi seperti ini Karena kebetulan untuk ukurannya Agak kecil Kalau tidak pakai kabel busi seperti ini Dihawatirkan nanti lepas ya Malah kesamber sama tipas Untuk urut-urutannya Bila kawan-kawan bingung ya disini Untuk posisi nomor 1 Bisa kelihatan Untuk posisinya bagian bawah disini Kemudian nomor 3 Nomor 4 Nomor 2 Atau jika kawan-kawan Masih bingung ya disini Takut tertukar Untuk pemasangan kabel businya Kawan-kawan bisa Menggantinya secara berurutan ya Cabut dulu satu persatu Kalau memang kawan-kawan Masih bingung Untuk urut-urutan kabelnya Dan kemudian Untuk penyakitnya Sudah sembuh ya Bisa kelihatan untuk Stasionernya Sudah halus seperti ini Kemudian untuk posisi kabelnya Karena kabelnya sudah Ketawan baru ya Sudah tidak ada lagi Kebocoran di bagian Kabel businya Kemudian untuk dicentok Untuk Dikagetkan gasnya juga Sudah tidak berbet Atau sudah sembuh Untuk video tutorial kali ini Cukup sekian dari kami Mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk kawan-kawan Yang menemukan kasus Atau keluhan Berbet Khususnya di mobil Buda bensin ya Sampai jumpa dengan kami Di video selanjutnya Terakhir dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh